Tahun anggaran 2024, pemerintah Kabupaten Magetan melalui DPUPR akan mendapat dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat sekitar 20 miliar rupiah. Anggaran yang bersumber dari DAK 2024 ini akan digunakan untuk jalan sepanjang 40 km di sejumlah titik di Magetan. Tahun anggaran 2024, pemerintah Kabupaten Magetan melalui DPUPR akan mendapat dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat sekitar 20 miliar rupiah. Bantuan DAK ini mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun 2023 lalu, yakni sekitar 30 miliar rupiah. Anggaran yang bersumber dari DAK 2024 ini akan dipergunakan untuk jalan sepanjang 40 km di sejumlah titik di Magetan. Sedangkan untuk pengerjaannya akan dilakukan di antara bulan Maret dan bulan Mei mendatang. Kita mendapatkan dana aspirasi DAK, ada beberapa jalan yang akan kita hotmik. Kalau pusat tidak hanya tembel sulam, tetapi kita gunakan untuk peningkatan secara berkala, yaitu misalnya genengan Mojokurnong kurang-kurang ke barat, itu kan sudah kita lipatkan tapi belum kita hotmik. Kelebarannya belum selesai, nanti setelah selesai juga kita hotmik sebagian. Terus kemudian ada ngulut ngurang-kurang taji yang kemarin jembatan doyo sudah selesai, masyarakat sudah bisa menikmati, itu nanti kita lanjutkan sampai tuntas. Tahun ini Alhamdulillah tuntas ngulut ngurang-kurang taji semua hotmik juga. Terus kemudian Kerajaan Lembyan Gulong yang sudah kita mulai beberapa tahun yang lalu, yang masyarakat juga ternyata sudah merasakan hasilnya dan kemudian begitu merasakan minta untuk dilanjutkan. Alhamdulillah tahun ini juga mendapat anggaran dari DAK, hotmik nanti selesai dari Kerajaan Lembyan Gulong. Pemerintah Kabupaten Magetan bersyukur masih mendapat bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Bantuan anggaran untuk jalan ini bisa membuat jalan-jalan di Magetan lebih baik lagi, terlebih bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Magetan.